Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody How are you today? I'm fine too and thank you Perkenalkan nama ibu Miftah Kusamanika Ibu mengajar di TK Negeri Pembina Lemong Utara Terlalu memulai kegiatan hari ini Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Yuk sama-sama kita bernyanyi Tepuk jari satu Tepuk jari dua Tepuk jari tiga Tepuk jari empat Tepuk jari lima Berbunyi semua Satu, dua, tiga Mari becah doa Bismillahirrohmanirrohim Robbi zidni ilma Warzudni fahma Wajah amin minah solihin Amin ya robbal alamin Nah hari ini Ibu Miftah akan menjelaskan Mengenai tema Tanaman Subtema Tanaman buah Lalu Sub-subtemanya Tentang buah apa ini ya Nah sekarang sudah tahu buahnya Buahnya buah apa kan Buah jeruk Bener buah jeruk Nah sebelum kita memulai kegiatan hari ini Kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya Yuk bersama-sama Ibu Minta ya Satu, dua, tiga Buah jeruk Banyak bentuknya Dan juga banyak ukurannya Ada yang besar Ada yang kecil Ada yang sedang Bentuknya bulat Jeruk 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 yang besar Jeruk yang kecil Limau namanya Rasa jeruk Bermacam-macam Ada yang manis Dan juga asam Nah Ada yang tahu Gambar apa ini ya Iya Ini adalah pohon jeruk Nah Ibu akan menjelaskan Mengenai bagian-bagian jeruk Ada Akar Ada bata Ada daun Ada buah Ada bunga Dan ada biji Nah teman-teman sudah tahu bagian-bagiannya Oke Tadi kita sudah membahas mengenai Pohon jeruk Sekarang Ibu mau bercerita tentang Ada macam-macam jeruk Jeruk nipis Jeruk lemon Jeruk limau Jeruk purut Jeruk alamansi Jeruk mandarin Jeruk bali Jeruk sankis Jeruk beras tagi Dan jeruk valensia Buah jeruk juga mengandung berbagai macam vitamin Serta kebutuhan untuk tubuh kita Yang pertama ada vitamin A Vitamin C Serat Karbohidrat Serta kalori Sehingga berguna untuk tubuh kita menjadi sehat dan kuat Buah jeruk Buah jeruk bisa kita olah menjadi Makanan Minuman Serta keripik-keripikan Dan pengharum ruangan Nah di rumah teman-teman pernah gak membuat jus jeruk Ini kita sebelum memulai kegiatan lainnya Ibu Mirta mau mengajak teman-teman untuk berhitung ya Yuk kita hitung yuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Yuk teman-teman Tadi sudah berhitung Sekarang kita akan menyebutkan huruf-huruf dari kata jeruk Ada huruf J Huruf E Ada huruf R Ada huruf U Dan ada huruf Betul huruf K Jadi bacaannya menjadi kata jeruk Nah hari ini kita akan melakukan uji coba atau eksperimen Bagaimana kalau kita memasukkan jeruk yang belum dikupas dengan jeruk yang sudah dikupas ke dalam air Apa yang terjadi ya teman-teman Yuk kita coba kita masukkan jeruk yang belum yang sudah dikupas ke dalam air Nah teman-teman kita lihat ya jeruk yang ada kulitnya apa yang terjadi ya Benar dia mengalami terapung dan yang jeruknya sudah dibuka atau dikupas itu tenggelam Ada yang tahu kenapa Karena jeruk yang belum dikupas kulitnya masih memiliki pori-pori Sedangkan jeruk yang sudah dikupas tidak punya pori-pori sehingga menyeram air Airnya menendalamkan jeruk Nah seperti kulit kita Kalau kulit kita diasuh dengan vitamin yang ada di jeruk Kita akan gencang kulitnya Nah karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Nah tadi jeruk bisa kita manfaatkan sebagai minuman Hari ini ibu Wittam akan membuat minuman Teman-teman boleh coba di rumah nanti ya Minumannya namanya jeruk peras Ada yang pernah buat di rumah? Nah kalau belum pernah buat di rumah Nanti dicoba ya teman-teman Boleh minta bantuan mama dan papanya Nah pertama-tama kita siapkan dulu jeruk Lalu ada gula Lalu ada air hama Nah kita pertama-tama kita belajarnya menjadi dua Jeruknya tadi di belah dua dulu ya Seperti ini Lalu kita peras ke dalam gelas Seperti ini ya perasnya Teman-teman bisa minta bantuan sama mama papanya ya di rumah Di peras Seperti ini sampai keluar airnya Lalu karena ada dua kita peras lagi yang satunya Nih Wah keluar ya bijinya Ada airnya juga Nih Nih sudah ya airnya udah peras Lalu biar manis kita tambahkan gula Seperti ini bukan manis-manis Jadi bukan manis ini aja Nih kita tambahkan sedikit aja Lalu dimasukkan air Lalu kita masukkan air tangannya Lalu kita aduk Kita aduk sampai bulan yang lalu Teman-teman bisa minta bantuan orang tuanya ya Karena bisa memakai pisau dan air panas Jadi harus ada Lalu kita aduk sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Boleh kita minum Yuk kita coba minum ya Hmm segar Nah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan apa aja ya Yang pertama berhitung Mengeja Lalu kita melaksanakan eksperimen Yang terakhir kita membuat minuman Nah kegiatan kita sudah kita lalui semua teman-teman Mulai dari mengenal tanaman jeruk Sampai membuat eksperimen jeruk Lalu membuat minuman jeruk Nah kita mengakhiri kegiatan pada hari ini Ada baiknya kita membaca doa Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Ku angkat semuanya Mari baca doa Bismillahirrohmanirrohim Nah untuk mengakhiri hari ini Kita tutup dengan lapas Alhamdulillah Alhamdulillah hirobil alamin Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirobil alamin Terima kasih telah menonton